Pemirsa berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata dengan topik Dewan Siap Kawal Program Pemkap Badung Tahun 2018. Salam Indonesia, Pemirsa apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Ciro Jumiwi, dalam program wawancara eksklusif tentunya. Dan saat ini saya sudah berada di ruang kerja Ketua DPRD Badung dan sudah bersama dengan Bapak Ketua di sebelah kanan saya. Beliau adalah Dr. Dr. Randus I. Putu Parwata, MKMM. Nah, sejauh mana Pak Ketua melihat kinerja dari DPRD Badung di 2017? Ya, jadi kita bersama-sama dengan Bupati, Kepala Daerah dalam hal ini, Bapak Nyoman Geri Baste, sesuatu dengan wakilnya Tut Suyase. Jadi kita merupakan bagian daripada pemerintah Ketua DPRD Badung. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita tetapkan di Ketua DPRD Badung ini untuk menjalankan roda pemerintahan Ketua DPRD Badung. Ada lima prioritas yang kita jabarkan dalam PPNSB, Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Badung. Ini kita sudah tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana. Jadi ada lima prioritas, yaitu yang pertama bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertanian, pariwisata, dan urusan adat, agama, dan budaya. Nah, inilah dasar daripada kerja kita di Ketua DPRD Badung, sehingga semuanya itu kita sudah tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Badung. Dan ini kita jabarkan setiap tahunnya. Nah, jadi dari prioritas yang kita tetapkan bersama-sama dengan Bupati, dalam hal ini Bapak Nyoman Geri Praste, jadi kita akan membuatkan kebijakan-kebijakan yang memang diprioritaskan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mendorong Badung ini supaya bisa tetap dikenal oleh orang, supaya bisa pariwisatanya maju dan berkembang. Untuk menjalankan lima prioritas pembangunan di Kepertian Badung ini, harus didukung oleh pendapatan yang maksimal. Nah, karena Badung ini sektor yang paling memberikan kontribusi dominan adalah di sektor pariwisatanya. Jadi, di 2017, kami APBD itu adalah 6,5 triliun, dengan pendapatan asli daerahnya yang bersumber dari pariwisatanya hampir 4,5 triliun. Setengah lebih. Jadi, ini yang memberikan kontribusi yang lebih dominan. Oleh karena itu, untuk menjalankan itu, kami harus fokus untuk 2018, kami ini fokus mengenai bagaimana mempertahankan pendapatan dari sektor pariwisata ini di Kepertian Badung. Kenapa? Karena ini merupakan prioritas kami juga untuk mempertahankan daripada pembangunan, supaya bisa berkelanjutan. Jadi, stabilisatornya ini adalah dari sektor pariwisata. Nah, ini juga menjadikan perhatian serius kepada kami. Jadi, kami akan menggenyot itu. Nah, sehingga program-program yang lainnya, seperti kesehatan, ya, kami sudah memberikan kebijakan-kebijakan melalui peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai KBS. Ya, di kesehatan itu kan masyarakat Badung sudah gratis berobatnya. Juga, kematiannya ditanggung, diberikan 10 juta. Penunggu pasien, kita berikan 5 juta. Jadi, ini adalah program-program yang prioritas, yang sangat strategis. Kemudian, pendidikan juga. Pendidikan, jadi kita berikan pakaian, Badung memberikan laptop, kemudian perbaikan sarana, prasarana. Ini kita berikan terus kepada siswa, termasuk juga sarana pendukung yang lainnya, seperti buku, perpustakaan. Jadi, semua kita bantu. Jadi, sarana-prasarananya kita lengkapi. Sehingga yang namanya kebutuhan wajib, sesuai dengan peraturan, itu kita tetapkan. Jadi, angaran itu hampir 21% untuk pendidikan, dan 10% untuk pendidikan sudah kita alokasikan. Jadi, kita tidak keluar dari peraturan. Yang sudah direncanakan. Jadi, peraturan sudah ditetapkan itu. Nah, ini yang kita berikan. Kemudian, termasuk juga soal sosial tenaga kerja. Nah, ini kita buka terus juga. Kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Badung. Beberapa sektor yang ada di Kabupaten Badung ini, kita upayakan supaya betul-betul Kabupaten Badung ini bisa menyerap. Tenaga kerja. Ya, tenaga kerjanya. Nah, jadi juga terhadap mikro ekonominya. Terhadap pertaniannya. Dan, ini kita dorong. Nah, jadi kita dorong seperti pertanian. Bagaimana pemberdayaan pertani? Nah, ini kita buatkan peraturannya. Supaya betul-betul juga pertani itu mendapatkan perhatian. Baik dari masa tanamnya, pembibitannya, pasarnya. Ini kita buatkan. Nah, ini kami sampaikan bahwa pemerintah itu tidak saja tidak saja memberikan perhatian di sektor pariwisata, nah, juga memberikan perhatian kepada sektor-sektor lainnya. Seperti pertanian. Kita berikan insentif, pajak, kemudian modal, ya, kita juga berikan juga, apa namanya, jaminan pemasarannya dia. Nah, sehingga petani berproduksi, kemudian pembibitan, pembinaannya, hasilnya, hasil produksinya, kita berikan ruang. Untuk dipasarkan. Untuk dipasarkan, sehingga petani juga mendapatkan kesempatan. Demikian juga dengan sektor-sektor UMKM yang lainnya. Jadi, sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Nah, kita juga fasilitasi. Dan kita buatkan, apa namanya, peraturan bupatinya. Kita buatkan peraturan daerahnya. Sehingga mikroekonominya Bandung ini hidup di, UMKM-nya hidup di masing-masing desa. Jadi, misalnya pelage, potensinya apa, abian semal, ya, jadi abian semal itu apa. Kalau pelage, petang itu kan dengan asparagus, kopinya, kemudian potensi yang ada di abian semal, misalnya industri, kacang, kemudian ada kopi, jajan, kemudian ada juga handicraft-nya, ya, wood carving-nya. Jadi, sesuai dengan potensi kecamatan itu kita dorong. Supaya betul-betul ekonomi desa ini bisa berjalan. Nah, termasuk juga memfasilitasi adat, seni, dan budaya. Jadi, bukan ekonominya saja, tapi adat, seni, dan budaya juga kita berikan perhatian. yang tarik itu adalah pariwisata. Jadi, pariwisata ini merupakan ikonnya. Jadi, ikon Badung ini adalah pariwisata. Jadi, pariwisata memberikan pengaruh, ya, jadi, kepada sektor-sektor yang lainnya. Jadi, jadi, apa namanya, ini, indonya ada di pariwisata. Ya, jadi, pariwisata ini bisa menghidupkan sektor pertanian, bisa menghidupkan sektor UMKM, dan sektor-sektor yang lainnya. Nah, ini yang kami berikan perhatian. Sehingga, peraturan daerah yang kami tetapkan 2017 itu adalah 26. Termasuk adalah bagaimana memberikan modal kepada masyarakat pengusaha kecil ini. Bagaimana memberikan kepada pertani. Nah, ini juga kami berikan perhatian. Tapi, tidak lepas daripada perhatian pariwisata. pariwisata ini mendapat porsi yang lebih karena dia memberikan income yang lebih dominan daripada sektor-sektor yang lainnya. Dan tanpa melupakan sektor yang lain, tentunya. Tentunya, Pak Ketua sampaikan tadi. tentunya tidak melupakan atau tidak mengabaikan sektor lainnya. Jadi, sektor pariwisata berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Yang lain. Baik, Pak Ketua tadi sudah disampaikan, termasuk sempat disinggung tentang Ran Perda yang sudah berhasil dirampungkan di 2017. Yang tadi berjumlah berapa sudah? 26? Jadi, dari Ran Perda 2017 itu jumlahnya 26. Ya. jadi kita sudah rampungkan 18 Ran Perda sudah ditetapkan sudah menjadi peraturan daerah. Nah, itu yang ditetapkan itu adalah hal-hal yang memang menyangkut hajak hidup daripada kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi, rencana datil datar ruang di seluruh Kabupaten Bandung ini baru kita akan rampungkan di 2018. Nah, kenapa? Supaya kita bersama-sama dengan pemerintah dari desa, kecamatan, ini bisa sinergi. Sehingga pembangunan itu nanti tidak tumpang, tindih. Nah, ini kita akan atur lebih detail. Kemudian termasuk juga kita membuatkan nanti peraturan daerah tentang pendidikan inklusif. Ya, jadi ada pendidikan sekolah yang memang bisa menampung anak-anak yang yang mempunyai disibilitas lah. Ya. Jadi, kita akan buatkan seperti itu supaya hak-hak daripada mereka itu ya, hak masyarakat bisa kita fasilitasi. Ya, jadi ini yang kita akan lakukan. Nah, tidak lepas dari persoalan yang ada di depan mata ini adalah untuk Bandung kemacetan. Masih menjadi yang harus diselesaikan karena ini akan merusak citra pariwisata. Betul sekali. Kenyataan ini yang terjadi di Bandung ini keluar bandara kelepas tinggi head station pasti akan macet. Begitu keluar dari bandara masuk Dewa Ruci ini macet. Begitu keluar masuk ke kiri ke kanan itu macet ke Nusa Dua macet ke Kute nah ini kan memberikan image yang tidak bagus. Dan ini sudah menjadi perhatian kami di Kebutuhan Bandung. Dan kami akan segera berkoordinasi di 2018 ini fokus bagaimana menangani objek atau daya tarik wisata supaya wisatawan tidak jenuh ya hanya melihat orang ngaben saja atau hanya melihat orang tarik-tarian saja tapi harus ada variasi yang lainnya apakah daya tarik alam apakah daya tarik yang lainnya ya jadi apakah buatan istilahnya destinasi buatan destinasi alam atau yang lain lah kita kembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Pariwisata jadi 20 juta wisatawan 20 juta wisatawan itu ditargetkan macam negara datang ke Indonesia lalu Bali ini yang ambil berapa Badung ini yang mau ambil berapa lalu faktor atau indikator yang mana yang perlu diperbaiki nah kami melihat bersama kawan-kawan di Dewan ini persoalnya adalah sekarang ada kemancetan nah dalam APBD kami kami juga sudah membuat menetapkan itu untuk jalan lingkar pembebasan jalan lingkar di daerah mana itu Pak? di daerah Nusa Dua Nusa Dua Nusa Dua kemudian Pecatu ya jadi Ungasan nah ini sedang 2018 ini kami akan dorong itu supaya di ID-nya segera selesai pembebasan tanahnya selesai sehingga bisa digarak nah penggarapan ini boleh dengan pihak ketiga atau dengan kemampuan APBD jadi Permendagri mengatur itu boleh daerah boleh melakukan inovasi yang disebutkan inovasi daerah jadi inovasi daerah dilakukan untuk melakukan investasi nah kita tinggal koordinasi dengan Menteri BUMN Kementerian Dalam Negeri PU ya di pusat nah mudah-mudahan ini akan bisa difasilitasi yang kedua adalah selain kemacetan kebersihan masalah sampah ya Pak Ketua jadi sampah jadi sampah ini merupakan apa namanya masalah yang perlu dan serius sekali diselesaikan karena apa ini sampah ini juga akan menyebabkan isu negatif di luar negeri sampah laut sampah di jalan sampah di rumah tangga sampah di tempat-tempat daya tarik wisata ini juga memberikan perhatian yang negatif nanti nah kita akan fokus apakah lewat BUMD atau lewat BUMDES nya untuk membangun bagaimana sampah-sampah ini bisa di clear tetapi kita sudah fasilitasi dan kita sudah buatkan kebijakan masing-masing 2018 masing-masing banyak itu mendapat sepeda motor untuk pengelolaan motor sampah motor sampah ini nah ini kita berikan masing-masing banyak ada 545 desa banyak itu kita berikan sepeda motor untuk fasilitas pengelolaan sampah untuk pengelolaan sampah di banyaknya itu sendiri di lingkungan sendiri nah desa juga kita bantu dengan dam truk atau truk angkut sampah nah tinggal sekarang aset itu bisa dijadikan modal untuk membuat BUMDES kebersihan di desa nah ini langkah yang Bandung ambil bersama-sama dengan Pak Bupati untuk menangannya sampah itu sekaligus pemberdayaan pemuda tentunya ya sekaligus pemberdayaan banyak setempat kemudian pemberdayaan desa sendiri mendorong supaya BUMDES nya ini hidup nah jadi LH dalam hal ini kebersihan juga kami dorong 2018 ini supaya ada pembersih pantai kami sudah anggarkan itu jadi ada petugas khusus nanti ke depan di 2018 ada petugas khusus dan ada sarananya jadi untuk membersihkan pantai nah ini swiper swiper di pantai ini sudah juga kami dorong dan sudah kami anggarkan di 2018 kemudian masing-masing desa yang objek wisatanya tinggi kita berikan mobil pembersih jadi ada pembersih sampah ini di jalan-jalan itu bersih kayak di luar negeri itu muter begini terus swipernya terus muter begini bersih dia sampai trotoarnya itu sudah juga kami dorong artinya bahwa memang ada keseriusan pemerintah Keputusan Bandung ini antara kami dewan kebijakan-kebijakan yang kami ambil khususnya dalam membuat peraturan daerah itu memang mendorong supaya bagaimana inovasi daerah ini terbangun dan masyarakatnya bisa dipasilitasi artinya kami sudah mempunyai konsep bagaimana memberikan kesejahteraan yang berkelanyutan kepada masyarakat dan inilah yang menjadi garis kami yang saya katakan tadi itu sudah kita tuangkan dalam RPJMD-nya sudah dituangkan dalam visi-misinya dan kami membuat kebijakan sehingga Bupati tinggal mengeksekusi realnya sudah ada realnya sudah ada Bupati ini tidak boleh keluar dari realnya yang kami tetapkan RPJMD-nya yang kami tetapkan apa mesti dijalankan kemudian peraturan-peraturan yang menjaga supaya tujuan akhir itu bisa tercapai apa ini sudah juga kami gariskan sehingga kebijakan yang kita buat bersama yang kita sepakati bersama-sama antara Bupati dan Dewan ini clear sudah satu jalur ini satu jalur ini tidak ada jalur lain sama jalurnya nah sehingga kepentingan atau fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat ini akan bisa terselesaikan baik ini menarik sekali Pak Ketua berarti bisa dikatakan bahwa sinergi antara Dewan dengan Pemkap Badung dalam hal ini sudah berjalan baik di 2017 dan berlanjut tentunya di 2018 dengan program yang disampaikan tadi nah ada kendala gak atau apa saja mungkin kendala di lapangan yang ditemukan selama 2017 mungkin sedikit Pak Pak Tunggu ya ada beberapa memang semuanya tidak bisa mulus 100% jadi apa yang telah kita buat atau kebijakan-kebijakan yang kita buat bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan ini sudah kita siapkan sudah kita buatkan tapi dalam pelaksanaannya itu akan masih memerlukan apa namanya perbaikan-perbaikan contoh misalnya masalah prioritas yang saya katakan tadi jadi 5 prioritas itu antara lainnya adalah pendidikan dan kesehatan ya jadi dalam proses perjalanan ini ada hal-hal teknis misalnya jadi kerjasama antara kartu KBS dengan BPJS tahu-tahu begitu dia rujukannya lain KBS-nya tidak bisa dipakai atau BPJS-nya tidak bisa berlaku nah padahal ini adalah sama antara KBS nomor KBS dan nomor BPJS ini sama tapi BPJS-nya tidak dibayar jadi itu kendaraan teknisnya sehingga ini begitu dia masuk ke dalam merujukan yang merujuk itu wah ini tidak bisa dipakai karena BPJS-nya macet pembayarannya dan dia pikir ini karena sudah ada KBS BPJS-nya otomatis BPJS-nya ini tidak perlu diteknikar lagi tidak perlu dibayar nah ini hal-hal teknis yang yang terjadi ini perlu pemahaman saja demikian juga masalah-masalah soal apa pendidikan ya jadi kita berusaha memberikan fasilitas tapi dari fasilitas yang kita berikan masih ada yang belum sempurna nah ditambah juga SDM-nya SDM-nya ada yang maksimal bekerja ada juga yang tidak maksimal ya nah ini perlu pencun saja perlu penyesuaian perlu pembinaan ya oleh instansi terkait atau dinas terkait atau OPD terkait ya apakah itu dari BKD-nya atau yang mana tapi yang jelas untuk Badung ini Inspektorat juga sangat memegang peran jadi Inspektorat juga maksimal untuk melakukan pemeriksaan di internal daripada pemerintah ini baik dan tentunya itu menjadi perhatian di 2018 ya 2018 kami fokus itu jadi apa yang menjadi kelemahan kami 2018 eh 17 kami akan sempurnakan kembali istilahnya tidak ada ganding yang tidak retak betul kita coba lakukan perbaikan bersama-sama jadi mudah-mudahan ke depan akan bisa perjalanan baiknya astungkar Pak Ketua terakhir apa harapan untuk tahun 2018 sekaligus seterusnya ke depan ini untuk DPRD Kabupaten Badung ya jadi kami DPRD Kabupaten Badung akan selalu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi apa yang sudah diamanatkan oleh peraturan oleh undang-undang kita akan konsisten Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten Badung tidak akan mengambil kebijakan di luar peraturan yang ada semua kita bekerja ini berdasarkan rule yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi tidak ada dan tidak boleh anggota Dewan ini bekerja di luar aturan harus ada pada garis yang telah ditetapkan yang kedua jadi kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan adalah merupakan kebijakan-kebijakan ketetapan bersama dengan pemerintah dalam hal ini kepala daerah kita akan mengambil kebijakan bersama-sama dan kita lakukan keputusan bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama Bupati melaksanakan Dewan Mengawasi dan ini akan kita konsisten apa yang telah tercantum dalam pembangunan rencana pembangunan yang telah kita tetapkan kita akan on the track yang ketiga adalah harapan kami ini supaya semua perangkat daerah yang ada ini serius karena kedepannya tidak boleh bermain-main harus serius bekerja harus serius memiliki rasa tawang jawab yang keempat masyarakat harus diajak bagaimana peran pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat ini merupakan bagian yang tidak bisa pisahkan daripada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi kita harus mengajak juga masyarakat untuk menyadari bahwa semua proses pembangunan yang ada ini adalah berkat peran daripada masyarakat kita akan memberikan peran yang lebih kepada masyarakat baik itu masyarakat adat masyarakat yang ada siapapun yang di masyarakat kita akan ajak bersama-sama semua komponen bersatu untuk membangun Badung ini ke depan lebih baik karena tantangnya ke depan akan makin berat tapi kalau kita sudah bersatu padu mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun Badung ini saya pikir 2018 Badung jauh akan lebih bagus terima kasih baik pemirsa menarik sekali tentunya perbincangan kita bersama ketua DPRD Kabupaten Badung dan mudah-mudahan memberikan satu gambaran yang lebih long lagi lebih terbuka untuk harapan Anda di tahun 2018 yang akan datang saya kamu senti 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 om